Intro Wanita misterius pengirim takjil maut di Bantul sudah berhasil di ceduk jajaran progres Bantul. Polisi sendiri mengungkap motif tersangka bernama Neni Apriliani Nurjaman 25 tahun dalam meracik takjil maut hingga mengirimnya lewat sopir ojol berujung meninggalnya seorang anak kecil tak berdosa. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Burhan Rudi Satria membeberkan motif Neni membuat takjil beracun. Takjil itu sejatinya akan dikirim ke seorang pria berinisial T yang diketahui bernama Tommy seorang polisi yang ternyata adalah mantan kekasih yang meninggalkannya dan nikah dengan orang lain. Targetnya identitasnya T, kata Burhan dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Polda DIY Senin 3 Mei 2021. Neni disebut polisi pernah menjalin hubungan dengan T. Singkat cerita Neni sakit hati karena T menikah bukan dengan dirinya. Motifnya adalah sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain tidak dengan dirinya. Seperti diketahui, kasus ini bermula dari adanya takjil berisit sate oleh seorang wanita yang minta kepada seorang driver ojek online ojol untuk mengantarkannya ke pria bernama Tommy di bangun jiwa tanpa aplikasi. Namun, saat di lokasi, sang penirima merasa tidak mengenal sang penirim dan tak mau menerima takjil tersebut. Sehingga takjil tersebut dibawa oleh sang driver ojol untuk posa bersama keluarga, lalu dimakan oleh anak dari sopir ojol. Singkat cerita, takjil tersebut membawa maut karena beracun. Hasil pemeriksaan polisi ternyata terdapat racun pada sate tersebut. Terima kasih telah menonton!